Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihina sta'ainu ala umri dunya wad-din Allahumma salli wa sallim wa barika'ana Sayyidina wa maulana Muhammad Asyadu Allah ilaha illallah Wa asyadu anna Muhammadun Rasulullah Amma ba'du Rahasia dan keutamaan dua ayat terakhir surat At-Taubah Keutamaan dua ayat terakhir surat At-Taubah disebutkan dalam riwayat hadis Banyak ulama mengancurkan untuk mendawamkan wirid kedua ayat tersebut Di dalam surat At-Taubah terdapat dua ayat yang memiliki keutamaan agung Dan menjadi penutup dari surat tersebut Kedua ayat ini surat At-Taubah ayat 128-129 menegaskan Kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dengan dua sifat beliau yang amat penyantun dan penyayang Untuk diketahui surat At-Taubah terdiri dari 129 ayat termasuk golongan surat Madania Surat ini dinamakan At-Taubah yang berarti pengampunan Berhubung kata At-Taubah berulang kali disebut dalam surat ini Surat ini juga dinamakan dengan Baroah yang berarti berlepas diri Maksudnya pernyataan pemutusan hubungan atau perjanjian damai dengan kaum musyrikin Surat At-Taubah merupakan pernyataan perang terhadap kaum musyrikin Sehingga surat ini tidak diawali dengan lafaz bismillah At-Taubah semalah Surat ini turun sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kembali Dari peperangan tabuk pada tahun 9 Hijriah Keutamaan dua ayat terakhir surat At-Taubah Yaitu At-Taubah disebutkan dalam riwayat hadis Banyak ulama menghancurkan untuk mendawamkan wirid dua ayat terakhir At-Taubah ini Yang artinya Sesungguhnya telah datang kepada kalian Seorang rosul dari kaum kalian sendiri Berat terasa olehnya penderitaan kalian Sangat menginginkan keamanan dan keselamatan bagi kalian Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin Jika mereka berpaling dari keimanan Maka katakanlah Cukuplah Allah bagiku Tidak ada Tuhan selain dia Hanya kepadanya aku bertawakal Dan dia adalah Tuhan yang memiliki arah siang agung Quran surat At-Taubah ayat 128 sampai 129 Dari ayat 128 diatas ditegaskan Tentang kesucian nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yang berasal dari suku-suku pilihan dari bangsa Arab Allah juga memberi dua sifat mulia kepada Nabi Muhammad Kedua sifat itu merupakan sifat Allah sendiri Yang termasuk diantara Asma'ul Husna Yaitu sifat Ar-Ra'uf Amat belas kasihan Dan sifat Ar-Rahim atau penyayang Sedangkan ayat 129 Memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya Untuk senantiasa tawakal kepada Allah Cukuplah Allah bagiku Dan dia akan menolongku Tidak ada Tuhan yang lain yang disembah selain dia Hanya kepadanya lah aku bertawakal dan menyerahkan diri Dan hanya dialah yang mengatur dan mengurus alam semesta Dia memiliki arsi yang agung Adapun fadilah kedua ayat itu dapat mendatangkan faidah bagi pengamalnya Di antaranya dapat menangkal sihir dan guna-guna Selain itu juga memudahkan segala hajat Dalam hadis dari Abu Ad-Darda R.A. disebutkan bahwa Barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut di subuh dan sore hari Sebanyak tujuh kali Maka Allah akan memberi kecukupan bagi kepentingan dunia dan akhiratnya Hadis riwayat Ibnu Sunni 71 Abu Daud Rahasia dua ayat terakhir At-Taubah dari Zaid bin Sabit Al-Ansuri R.A. Adalah seorang penulis wahyu Dia berkata Abu Bakar Siddiq datang kepadaku pada waktu perang Yamamah Ketika itu Umar di sampingnya Abu Bakar berkata bahwasannya Umar mendatangiku dan mengatakan Sesungguhnya perang Yamamah telah berkecamuk menimpa para sahabat Dan aku khawatir akan menimpa para penghafal Al-Quran Di negeri-negeri lainnya sehingga banyak yang gugur dari mereka Kecuali engkau memerintahkan pengumpulan pendokumentasian Al-Quran Abu Bakar berkata kepada Umar Bagaimana aku mengerjakan suatu proyek yang tidak pernah dikerjakan Rasulullah SAW Umar menjawab Demi Allah hal itu adalah sesuatu yang baik Beliau terus mengulangi hal itu sampai Allah melapangkan dadaku Sebagaimana melapangkan dada Umar dan aku sependapat dengannya Zaid berkata Abu Bakar berkata pada waktu itu di sampingnya Ada Umar sedang duduk dan dia tidak berkata apa-apa Sesungguhnya kamu adalah pemuda yang cerdas Kami tidak meragukanmu Dan kamu juga menulis wahyu untuk Rasulullah Karena itu kumpulkanlah Al-Quran dengan seksama Zaid berkata Demi Allah seandainya mereka menyuruhku untuk memindahkan gunung dari gunung-gunung yang ada Maka hal itu tidak lebih berat bagiku Daripada pengumpulan atau pendokumentasian Al-Quran Kenapa kalian mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan Rasulullah Abu Bakar menjawab Demi Allah hal itu adalah hal baik Aku pun terus mengulanginya Sehingga Allah melapangkan dadaku sebagaimana melapangkan dada keduanya Abu Bakar dan Umar Lalu aku kumpulkan Al-Quran yang ditulis pada kulit Pelepah kurma dan batu putih lunak Juga dada atau hafalan para sahabat Hingga aku mendapatkan dua ayat dari surat At-Taubah Berada pada Huseimah Yang tidak aku temukan pada sahabat manapun Yaitu At-Taubah ayat 128 sampai 129 Dan Musaf yang telah aku kumpulkan itu Berada pada Abu Bakar hingga beliau wafat Kemudian berada pada Umar hingga beliau wafat Setelah itu berada pada hafsa putri Umar Hadis Riwayat Al-Bukhori 4311 Demikianlah kisah islami bidadari surga Simak terus channel ini untuk kisah islami menarik lainnya Terima kasih para sahabat bidadari surga yang dirahmati Allah Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya Juga dibahagiakan hidupnya di dunia Dan di akhirat gelak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Wa akhirun Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!